Halo Hortimania, sekarang kita sedang berada di Kertasari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hari ini, Menteri Pertanian Andi Amran Suleiman sedang memberikan sejumlah bantuan bibit kopi dan aneka tanaman hortikultura, khusus untuk daerah aliran Sungai Citarum. Seperti apa perjalanannya? Mari ketik-ketik berikut ini. Ini perintahan kepada Bapak Presiden. Kami bagikan rencana 3 juta kopi 18 tahun. Batang gratis untuk seluruh masyarakat yang berada di sekitar Bandung ini di Citarum. Dan ini, Menteri Pertanian, yang akan tengahnya ditanami hortikultura, sayang-sayang-sayang-sayang. Itu yang kita rakyat. Dan semua yang berada di harapan kami petani adalah meningkatkan produksinya sehingga kesejahteraan yang meningkat. Sekarang pendekatan kita adalah kesejahteraan. Inflasi pangan untuk 2014-14,56% sekarang menjadi 1,56%. Pertamatan PDB Pertanian, dulu kami serah terima di Pertanian Jokowi-Jeka itu 910 juta, sekarang ini 1,400 juta, naik lebih 500 juta. Ini kerja petani semua. Di darah kawasan Bapak Presiden, kita ngasih bantuan-bantuan hortikultura untuk kumpang sari, terutama sayuran. Di antara tentang cabai dan sebagainya kita siapkan. Kami sebagai penyuruh juga merasa bangga dengan adanya kunjungan dari Bapak Menteri Pertanian ke lokasi das aliran sungai Citarung ini dan dapat memberi bantuan kepada para petani diselain benih kentang, benih kopi, kayu-kayuan, dan alat pertanian ini. Ini sangat setuju sekali bagi petani, itu yang dihadapkan oleh para petani. Setelah Bapak Menteri datang dan menyampaikan para petani, walaupun harus ada ekosistem yang dibangun dan diseimbangkan dengan para petani untuk kumpang sari, dan kami sangat berterima kasih diberi ruang agar pendapatan kami di sisi lain tidak hanya dari tanaman yang diinstruksi oleh pemerintah, alih komodit, tapi berdaya tani kami tetap diberi ruang sama Pak Menteri. Alhamdulillah sekali, atas nama masyarakat PSA Ciberum sangat berbangga sekali dengan kehadiran Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang mana tujuan beliau salah satunya dalam rangka mensukseskan program Citarung Harum yang digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Alhamdulillah masyarakat sangat atusia sekali dengan kehadiran Bapak Menteri. Nah, Waktimania ini salah satu contoh perpaduan antara dua komunitas, kopi dengan bawang daun. Kita lihat pertanamannya seperti ini dan berhasil untuk dipadukan keduanya. Nah, itulah hasil kunjungan kita kali ini. Please klik like and subscribe di channel kita, nantikan video kita selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!